Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pagi salam satu hobi salam pem hobi tanaman hias di seluruh Indonesia jumpa lagi di channel saham kordan kebumen beberapa waktu yang lalu ada ada pertanyaan ada pertanyaan atau yang komen di kolom komentar dan itu juga tidak hanya di video-video tidak hanya di satu video tapi di beberapa video ada yang nanya gimana sih kak atau gimana sih mas cara supaya daun atau warna daun dari agroniman lipstick klasik dan lipstick siam aurora itu warnanya bisa bisa bermutasi misal jadi merah merah banget ini atau yang pink jadi pink kayak lotus kayak lotus delight yang ini memang ada beberapa triknya dan triknya ternyata sangat mudah teman-teman pun bisa bisa melakukannya di rumah tanpa harus apa ya tanpa harus menggunakan alat atau bahan yang sudah dicari alat dan bahan itu ditemukan di sekitar Anda warna asli dari siam siapa namanya ini siam aurora itu seperti ini 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 warna aslinya warna aslinya itu seperti ini ya kan teman-teman jadi sininya hijau ini ada semburat kuning ini tulang tengahnya warna merah pinggirannya merah ini namanya lipstick siam aurora original nah bagaimana caranya kok bisa jadi seperti ini 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 nah tuh hijaunya kayak hilang tapi sebenarnya masih ada cuma sedikit ini juga kalau mau kita rawat benar-benar nanti hasilnya kan seperti ini semua terus yang ini ini siam klasik siam klasik warna aslinya seperti ini tekstur dan coraknya seperti ini tapi jadi seperti ini cantik ya yang dibutuhkan yang pertama kali yang jelas media tanam perlakuan pertamanya itu di media tanam media tanam sangat mempengaruhi dari pertumbuhan agronema di sini saya menggunakan media tanam yang poros itu berarti tidak terlalu lama mengikat air yang saya gunakan media tanam itu di yang ini yang ini dan ini yang ini yang paling beda kalau ini sama ini media tanam yang sama yaitu perbandingannya sih satu satu dua perbandingannya satu satu dua jadi satu sekam bakar satu kokopit terus dua sekam fermentasi dan yang terakhir pupuk kandang pupuk kandang yang saya pakai itu pakai kotoran gambing tentunya yang sudah yang sudah lama atau kering jangan yang baru fresh terus dimasukkan ke sini ya jelas mati atau lonyuk nah itu tadi keempat bahan itu kita mix terus kita simpan dulu berapa hari kemudian setelah dua sama tiga hari lalu kita masukkan ke dalam pot ini dalam pot yang sebelumnya sudah kita siapkan atau kita ya kita ambil agronema yang mau kita tempatkan di pot tersebut selang beberapa selang dua mingguan kalau gak salah dua minggu sampai tiga mingguan nanti akan membeli tunas tunas baru seperti ini tunas ini dan tunas ini nanti daunnya yang pertama kali guna itu akan seperti ini langsung ya karena dari kedua pot ini itu tanpa tanah tanah sebenarnya bagus tapi mungkin bagi agronema yang kita mutasikan itu dia butuh yang tanpa tanah karena ketika di tanah otomatis air terlalu terlalu lama mengikatnya dan itu membuat akar jadi tidak tidak mudah untuk berkembang ya kayak semacam-manja untuk berkembang ketika pakai ini kondisi akar akan akan memenuhi dari si pot ini potnya lama-lama penuh nah itu juga mempengaruhi dari pertumbuhan dan warna yang keluar dari setiap agronema tersebut terus teknik yang kedua itu tadi teknik yang pertama yaitu tentang media tanam teknik yang kedua penyiramannya nah penyiramannya itu dilakukan 5 harian 5 hari sekali jadi sebelum media tanam ini benar-benar kering kan 3 sampai ya 5 harian itu belum kita siram lagi jadi harus sampai benar-benar kering bisa gak sih kalau saya kayak giniin kita korek sedikit aja ya disininya disini kok terasa sudah kering nah itu baru kita siram siram siramnya pun bukan disemprot kalau saya tapi dikocor disini kocor sampai nanti menetes dari lubang yang dibawah ini dari sini aduh dari sini nah dari sini nanti keluar itu berarti semua media tanam yang ada di dalam pot sudah tersiram semua atau basah nah itu kita tempatkan di tempat yang terkena matahari tapi hanya di pagi hari dari jam 7 sampai jam 10 atau jam 11 cukup nah itu jangan jangan yang kena sengar matahari yang terlalu terik jadi jadi intinya ada di dua itu tadi kalau kepingin merupakan warna seperti ini memutasikan siam jenis siam jenis agronema siam lipstick dan siam lipstick plastik dan siam lipstick aurora jenis dua ini secara seperti itu yang pertama tadi adalah di media tanamnya yang kedua di teknik penyiraman untuk pemupukannya ini saya lakukan seminggu seminggu sekali biasanya sih pakai air cutian beras atau pakai BSB satu tanaman atau pakai ya gromor tapi kalau pakai gromor itu saya biasanya pakainya sih dua minggu sekali kalau terlalu sering nanti lama-lama daunnya lonyok kalau yang gromor tapi kalau yang BSB satu tanaman dan air beras itu lima hari sekali selang-seling lima hari pertama kita pakai itu kita pakai yang air cutian beras nanti lima hari yang berikutnya kita pakai yang berhati tanaman cukup mudah kan ternyata dan simple bahan-bahannya pun ada di sekitar kita insya Allah ada jadi itu tadi tips untuk memutasikan atau mencerahkan atau memenorkan dari aglonema jenis siam klasik dan siam ini siam aurora agar lebih cantik warnanya lebih unik dengan dua teknik tadi yaitu teknik dari teknik media tanam yang tanpa tanah yang kita ada teknik penyiraman yang dijarangkan sekali lima sampai enam balik-balik baru kita siram oke semoga bermanfaat tips step tips dan trik tadi yang belum subscribe segera subscribe di like dan di komen yang mau kesini untuk main atau untuk order silahkan nomor kontak nomor kontak WA alamat dan link link lapak online di marketplace ada di kolom deskripsi sekian salam satu hobi salam tanaman hias pestarikan Indonesia dengan tanaman hiasmu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh